Halo teman-teman, nah kali ini yang akan kita lakukan adalah kita kembali mereview sedikit tentang mobil limo dan yang akan kita review kali ini karena saya dapet informasi ternyata bahwa pada saat kita beli mobil disini dengan harga 55 juta untuk 2012 ternyata di tempat ini disediakan fasilitas untuk pengecatan atau upgrade dari sisi bodi jadi pada saat mobil ini kita beli itu kan warna dasarnya warna biru nah kalau kita mau warna dasar mobil yang tadinya biru kita ubah menjadi warna merah, warna silver atau warna hitam atau warna apapun sesuai dengan selera itu bisa ternyata dan ini menjadi hal yang bagus karena kenapa kita lebih PR kita untuk upgrade mobil ini dari sisi bodi semakin sedikit jadinya semakin sedikit nah informasi yang saya dapet bahwa untuk upgrade bodi ini pengecatan itu kita hanya diminta untuk menambahkan biaya jasa sekitar 2,5 jutaan dan untuk bahannya itu, untuk bahannya itu masing-masing ditanggung oleh si pembeli mobil jadi kalau misalkan bahannya kita mau bahan yang kualitas apa itu terserah masing-masing yang belilah nah itu yang saya dapet informasinya nah selanjutnya ada beberapa mobil yang pada saat kita lihat itu ternyata sudah di kerjakan dan sudah di repair semua bodinya dan seterusnya tapi untuk kaki-kakinya, velgnya dan yang lain-lainnya itu masih standar nah karena kenapa ternyata di tempat ini juga disediakan mobil yang tidak untuk dijual lepas tapi mobil yang disiapkan untuk teman-teman misalkan yang di area Makassar pare-pare untuk teman-teman yang berminat menjadi mitra taksi online misalkan jadi pada saat teman-teman berminat untuk menjadi mitra taksi online tapi tidak punya mobil untuk dioperasikan di taksi online bisa menggunakan mobil yang ada di tempat ini dan pada akhirnya nanti mobil itu bisa dimiliki oleh si drivernya caranya bagaimana? informasi yang saya tahu adalah bahwa mobil ini kita cuma menyetor tanda jadi sebesar 2 juta lalu kemudian setiap hari kita nyetor 110 ribu dan yang dihitung hari kerja dalam sebulan itu hanya 26 hari ini sangat memudahkan untuk teman-teman yang mau menjadi driver taksi online atau mitra taksi online tapi belum memiliki kendaraan nah sekarang kita akan lihat langsung bagaimana sih proses pengerjaannya kita akan datang langsung ke bengkelnya dan kita akan lihat beberapa contoh mobil yang sudah dibeli langsung oleh pembeli mobil dan ada juga beberapa mobil yang disiapkan untuk yang saya maksud tadi menjadi mitra taksi online kita lihat mobilnya sekarang nah sekarang kita sudah tiba di tempat tujuan yang kita maksud ini adalah tempat mobil itu di repair untuk bagian bodi ini adalah salah satu contoh ini masih kondisi warna seperti sebelumnya ya warna dasar maksud saya pada saat mobil ini masih menjadi taksi nah ini ada beberapa pembaikan pada sisi bodi misalkan pada bagian bumper lalu kemudian bodi sebelah kanan kita lihat disitu ada beberapa bekas baret atau penyok yang kemudian diperbaiki kembali kemudian didempul nanti setelah didempul itu akan dicat atau dicat ulang ya maksud saya agar mempercantik tampilan luar dari mobil ini ini mobil yang kita lihat sekarang seperti ini adalah kondisi perbaikannya lalu ini adalah salah satu contoh mobil yang sudah dibeli oleh customer si customernya ini hanya mengganti velg hanya mengganti velg untuk warna masih bawaan warna standar hanya dipoles agar kelihatan tidak kusam sebenarnya nah disini juga kita lihat pada dudukan platnya sudah diberikan yang dipasangkan yang variasi ya supaya kelihatan lebih sporty tapi balik lagi untuk upgrade atau perbaikan itu masing-masing selera sebenarnya buat teman-teman yang merasa bahwa mobil ini kurang dari sisi apa silahkan di upgrade nah untuk bagian interior tidak ada penggantian-penggantian yang apa namanya yang dominan ya itu masih penggantian hanya penggantian pada karpet itu bahkan bukan penggantian penambahan karpet lalu kemudian belakang ditambahkan pocket untuk tempat penyimpanan barang nah untuk bagian velg ini seperti yang kita lihat sudah diganti dengan velg standar Toyota untuk teman-teman yang lebih tahu velg itu bisa dikomentari ditulis di kolom komentar nah ini adalah beberapa mobil yang sudah dicat ulang jadi yang tadi yang biru itu yang masih didempul yang masih sementara dipoles pada bagian bodinya ini adalah mobil yang sudah selesai dicat ulang dan siap untuk dipasarkan dan ini mobil mobil ini maksudnya dipasarkan buat teman-teman yang mau ngetrip jadi ini mobil yang hitam ini dipasarkan buat teman-teman yang mau ngetrip nah untuk teman-teman yang mau ngetrip tapi belum punya mobil itu tidak usah khawatir jadi langsung datang ke kantornya nanti di kolom deskripsi kita tuliskan alamat kantornya yang bisa didatangi dan nomor kontak yang bisa dihubungi untuk menjani mitra dari mobil ini pada saat teman-teman mau menjadi driver taksi online nah warna hitam ini seperti yang kita lihat adalah warna yang di tempat kami ini di tempat ini banyak dipesan banyak disukai oleh teman-teman yang mau ngetrip dan memang sudah banyak teman-teman yang memesan mobil ini di Makassar sendiri untuk beberapa bulan 2-3 bulan terakhir itu kurang lebih yang jalan sudah sekitar ya beberapa lah hampir 100 lah kurang lebih dan itu memang pemilatnya masih masih banyak sampai sekarang bahkan ada beberapa yang masih ngantri nah untuk bagian depan tidak ada penggantian fog lamp masih gak ada lalu kemudian grillnya bem per depan secara keseluruhan itu masih bawaan standar untuk lampu juga masih standar gak ada penggantian paling nanti hanya dipoles nah ini contoh untuk yang warna silver untuk yang warna silver ini itu dibeli sama orang jadi dibeli sama orang lalu kemudian si pembelinya itu minta untuk digantikan warna sekalian jadi pada saat mobil ini dibeli customernya minta untuk langsung ganti warna jadi PR si customer nanti pada saat dia mau ngabrik tinggal mengganti velgnya yang masih kaleng itu tapi ada juga beberapa pembeli yang dia gak mau ganti velg karena mereka merasa bahwa sebenarnya velg kaleng itu jauh lebih kuat hanya dipasangkan dop ya dipasangkan dop untuk menutupi velg kaleng itu sebagai kamuflase supaya mobilnya lebih kelihatan stylist lebih kelihatan sporty nah itu balik lagi ke selera teman-teman soal biaya upgrade ada beberapa teman-teman yang bertanya soal biaya upgrade saya hanya bisa menyampaikan bahwa biaya upgrade itu sangat-sangat relatif tergantung teman-teman mau upgrade dari sisi apa saja nah ini pembersihan pada bagian mesin setelah mobil ini dicat lalu kemudian nanti diserahkan kepada pembelinya jadi sekali lagi yang harus dipahami bahwa di tempat ini upgrade mobil itu hanya pada bagian cat lalu kemudian untuk yang lain-lainnya tidak nah ini adalah beberapa mobil yang masih dalam proses pengerjaan kalau untuk yang ini informasinya adalah bahwa mobil ini dipersiapkan untuk menjadi mobil mitra untuk teman-teman yang buat ngetrip juga bisa kita lihat perbaikan pada sisi bodinya itu sama semua pengecatan pada sisi bodi untuk mempercadikan dan menurut saya kualitas cat ulang ini kualitas pengecatannya itu menurut saya bagus saya beberapa kali menyentuh bagian catnya memang kalau kita bandingkan dengan kualitas cat dealer yang menggunakan oven itu menurut saya sedikit jauh lebih bagus dealer ya tapi dengan harga juga yang menurut saya harganya sedikit agak bagus juga ya itulah jadi harga itu kualitas itu selalu berbanding lurus berbanding lurus dengan harga semakin bagus kualitas kadang-kadang harganya lebih mahal lagi tapi ya itu balik ke teman-teman lah nah ini adalah kap mesin lalu kemudian kap bagasi yang dicat dan ini pengecatannya bukan cuma bagian luar loh ya ini pengecatan bahkan ke bagian dalam pada kap mesin dan kap bagasi nah kap bagasi tadi itu terpasang di mobil ini sementara dalam proses pengerjaan nah silahkan dilihat detail catnya itu mengkilap dan mulus kalau bahasa saya ya kinclong ya kinclong nah sekali lagi saya ulangi kinclong jadi mobil ini pengecatannya menurut saya bagus dan silahkan untuk teman-teman yang menginginkan mobil ini bisa langsung mengunjungi atau mendatangi atau menghubungi nomor kontak yang kita pasangkan di deskripsi nantinya ini termasuk contoh-contoh mobil lainnya oke teman-teman sekalian terima kasih tadi kita sudah lihat mobil beberapa mobil yang siap untuk dijual atau dijual dalam keadaan standar lalu kita mau upgrade warna sesuai dengan selera tinggal nambah duitnya misalkan 2.500.000 untuk biaya jasa penggantian warna tersebut lalu kemudian alat-alat untuk penggantian warna itu masing-masing ditanggung oleh teman-teman yang membeli mobil itu dan ada juga beberapa mobil tadi yang kita lihat yang disiapkan khusus untuk teman-teman yang ada di Makassar yang mau nge-trip buat jadi driver taksi online itu ada juga disiapkan dengan setoran awal atau masukan awal atau uang tanda jadi sebesar 2 juta di awal lalu kemudian setoran harian 110.000 menurut saya itu sangat-sangat murah dan sangat relevan untuk teman-teman buat nge-trip jadi itu sangat manusia dengan pertimbangan bahwa 110.000 itu perusahaan itu mengasumsikan bahwa dengan 110.000 masuk ke perusahaan masih ada kemungkinan besar untuk teman-teman driver online itu mendapatkan lebih banyak dari itu oke sekian dari kita sekian dari saya terima kasih untuk teman-teman yang merasa bahwa channel ini bermanfaat silahkan di subscribe atau di like dan untuk masukan atau saran-saran buat saya silahkan dituliskan di kolom komentar terima kasih